Intro Baik ya, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi sahabat ICCA semua Apa kabar nih di hari Jumat Akhir pekan nih, udah di penghujung pekan Selamat datang pada acara webinar Winner Sharing 2021 Yang ke-8 bersama pemenang Platinum The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 Rekan-rekan ICCA, Winner Sharing merupakan suatu wadah khusus Yang diberikan kepada para pemenang terpilih Di The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 kemarin Nah, pada Winner Sharing tahun ini Para pembicara akan berbagi seputar pengalaman bekerja Contohnya seperti kreativitas, tugas, dan tanggung jawab pada pekerjaannya Dan pengalaman seputar pekerjaan maupun terkait The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 Sahabat ICCA, pada hari ini kita akan berbincang Dengan pembicara yang memenangkan penghargaan platinum Di TBCCI 2020 Pada kategori lomba individu Nah, sebelumnya mungkin teman-teman di sini Sudah melihat poster kita dari berbagai kanal Dari email, kemudian di grup WhatsApp atau dari perusahaannya Kita sebelumnya memiliki dua pembicara Pada poster tersebut terpampang dua pembicara Namun salah satu pembicara kita sedang sakit hari ini Sudah dari hari Senin kemarin menginfokannya Sedang sakit dan kemungkinan tidak bisa mengisi dengan baik Untuk Winner Sharing hari ini Jadi kita memohon maaf Karena pembicara tersebut Yaitu Mas Budi belum bisa mengisi Hari ini untuk Winner Sharing-nya Tapi jangan khawatir Kita akan memberikan jadwal lagi nih Untuk Mas Budi dan teman-teman lain Untuk bisa bergabung di sesi Sharing-nya Mas Budi Di hari-hari berikutnya Jadi pantau terus Kanal media sosial kami terkait info tersebut Nah, jangan khawatir Hari ini kita ada pembicara Yang hebat meskipun seorang diri ya Mas ya Saya akan perkenalkan terlebih dahulu Pembicara kita pada pagi hari ini Kita ada Mas Kretiyo Wiweko Husnu Hidayatullah Atau biasa disebut Mas Husnu ya Mas ya Ya benar Namanya agak susahnya Bikin lidah keselio juga ya Cukup keselio Mas Nah, teman-teman Mas Husnu ini Sekarang aktif bekerja di Perusara Kemudian telah memenangkan penghargaan platinum Kategori customer service ya Mas ya Pada The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 Seperti itu Nah, rekan-rekan sebelum Mas Husnu memulai Sharing-nya Saya ingin menginformasikan nih Bahwa jangan lupa untuk bertanya nih Ke Mas Husnu seputar customer service di PGN seperti apa Atau seputar The Best Contact Center Indonesia yang telah Mas Husnu jalani kemarin seperti apa Itu boleh banget ditanyakan ya Mas ya Ke Mas Husnu Karena mumpung ada Mas Husnu disini gitu Tak lupa kita ada hadiah untuk empat penanya terbaik Dengan pertanyaan terbaik Masing-masing orang akan mendapatkan 50 ribu rupiah 50 ribu rupiah pocer OPPO Seperti itu Jadi totalnya ada 200 ribu rupiah untuk pemenang Jadi lupa ditanyakan di kolom chat bisa Maupun unmute microphone-nya saat sesi tanya-jawab dibuka Seperti itu Nah, tanpa berpanjang lebar nih Mas Tampaknya teman-teman disini sudah tidak sabar ingin mendengarkan sharing dari Mas Husnu Untuk waktu dan empat kami persilakan Mas Husnu untuk memulai sharingnya Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi semoga Bapak-Ibu ya Saya manggilnya apa enak Mungkin kakak-kakak kali ya Semoga kakak-kakak sekalian ini Di masa pandemi yang kita belum tahu akan sampai kapan Sejak tahun lalu ya Ini sudah mau lebaran lagi nih Sudah mau lebaran lagi Sudah ulang tahun bahkan Deminya Sudah satu tahun lebih Semoga rekan-rekan, kakak-kakak semua dimanapun berada Tetap dalam keadaan sehat ya Baik Saya juga baru tahu nih kalau Saya jadinya single Jadi yang paling pertama nih Yang sendirian nih di sharing hari ini ya Saya kira ada tandem di Mas Muti Oke Baik Ya Saya izin share screen rekan-rekan sekalian Apakah sudah muncul? Sudah proses Mas Yap, sudah muncul Baik Alhamdulillah Oke Oke Perkenalkan nama saya Husnu Saya dari PT Perusahaan Gas Negara Atau lebih dikenal dengan PGN Saat ini kami kebetulan sudah bergabung menjadi subholding gas di bawah Pertamina Oke 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 rekan-rekan sekalian Jadi Kalau saya boleh bercerita sedikit Kita flashback ke masa Dilan dan Milia ya Dengan putih Si abu-abunya Yang Dilan naik motor Dengan jaket khasnya Kemudian si Milia berjalan kaki Dengan jaketnya Jaket kunyunya juga Gitu kan Di masa putih Abu-abu ini mungkin banyak cerita ya Kita sendiri pun Pasti punya story kita masing-masing Ada cerita cinta Mungkin lagi nakal-nakalnya juga Kita di masa SMA ini Tapi Kita tidak akan jauh Kita tidak akan terlalu jauh membahas tentang Dilan dan Milia Tetapi Karena saya tidak setua mereka ya Masa Dilan dan Milia saya itu ada di tahun 2013 Nah sayangnya Kali ini saya tidak memakai putih abu-abu Tapi pakai seragam pramuka Jadi Waktu itu di tahun 2013 Kebetulan saya masih menimba ilmu di Sekolah Menengah Atas ya Di salah satu Sekolah di Kabupaten Magelang Jawa Tengah Nah ini foto pada saat Kami melakukan Istilahnya kalau sekarang mungkin Kalau di kampus KKN ya Kuliah Kerja Nyata Tapi kali ini yang melakukan adalah Siswa-siswa SMA Yang atas ini adalah rekan-rekan saya Bersama Induk Semang istilahnya Rumah yang kami tempati selama satu bulan penuh Merasakan bagaimana Masyarakat, bagaimana rumah-rumah warga di pelosok Indonesia Kita rasakan bagaimana kehidupan mereka Bagaimana kita bisa berbagi dengan mereka Bagaimana Keseharian mereka kita Diputus untuk ikut merasakan Sedangkan yang di bawah Itu adalah pada saat kita Melakukan pairing Atau Bermain bersama Lebih tepatnya dengan Adik-adik kita di Sekolah Dasar di Sekitar Kota Magelang Di Kabupaten Magelang Kalau tidak salah Waktu itu ada di Kaki Gunung Merapi ya Salah itu gunung teraktif di Indonesia Waktu itu tahun 2013 Saya tidak tahu PGN Perusahaan Gas Negara Mungkin Kakak-kakak sekalian juga Ada yang bertanya-tanya Sebenarnya PGN itu apa sih Jadi PGN itu Salah satu BUMN Yang saat ini berada di bawah Pertamina Sebagai sub holding gas Saat ini kami Sudah mengelola sekitar 2020 ini kami sudah mengelola Sekitar 400 ribu pelanggan Dari berbagai sektor Inilah saya Keretia Wiweko Husnu Hidayatullah Cukup dipanggil Husnu saja Yang saya tandain warna merah Karena Ini bukan nama Bukan nama dewa Atau bukan nama sekampung Saya bawa semua ya Rekan-rekan Jadi ini memang Lama pemberian orang tua saya Keretia Wiweko Husnu Hidayatullah Keretia Wiweko itu Sebenarnya bahasa Sansekerta Atau bahasa Jawa Kun Yang artinya Berfikir dan bekerja Kurang lebih Orang tua saya mengharapkan Saya menjadi pribadi Yang selalu berfikir Dan bekerja dengan baik Tapi tetap dengan Atas petunjuk Allah SWT Ini lingkungan kerja saya Di PGN Kebetulan Rekan-rekan sekalian Sebagai informasi tambahan Posisi saya berada Di Kota Palembang Atau Kota Pempe Yang ada jembatan Amperanya itu loh Yang warnanya merah Jadi saya sudah Kurang lebih Sudah 4 tahun lebih Berada di Kota Palembang ini Dan Bekerja Bersama tim yang lain Menjadi customer service Menjadi Customer management Dan menjadi Intinya Sangat Sering bersinggungan Dengan pelanggan Baik Lebih jauh tentang PGN Perusahaan gas negara Kami mengelola Infraksur gas Pipa kami berwarna kuning Kalau pipa BDM Biasanya warnanya biru Kalau kami Pipanya berwarna kuning Jadi kalau misalkan Rekan-rekan sekalian Melihat ada pipa Berjatuh warna kuning Itu adalah pipa gas Ada pipa gas bumi Meskipun namanya Perusahaan gas negara Tetapi kami Bukan Perusahaan yang mengelola Gas Yang ditemukan Di toko-toko mungkin ya Kami mengelola gas Melalui jaringan Pipa gas bumi Yang berwarna kuning Dan ini Foto dari rekan-rekan kami Yang berada di lapangan ya Berada di site Kantor pusat kami Ada di Jakarta Di Jalan Zero Larifin Di Jakarta Barat Bisa mampir Jika rekan-rekan Mungkin Ingin mampir gitu kan Ingin tahu Kepo PGN itu apa sih Seperti yang saya Sampaikan tadi Kami mengelola 400 ribu pelanggan Saat ini Ada berbagai sektor Mulai dari Kelistrikan Yang pojok kiri atas Kemudian ada juga SPBG SPBG ini Kalau misalkan kita mengenal SPBU itu Bahan bakar minyak Kalau SPBG ini Bahan bakar gas Jadi Mobil-mobil Yang berada Yang sebenarnya Bisa dikonversi Bahan bakarnya Dari semula Bahan bakar minyak Menjadi Bahan bakar gas Selain itu Kita juga ada Mendukung sektor UMKM Kita juga mendukung Sektor Komersial Industri Dan tak lupa Kami juga Menyaruhkan energi Baik gas bumi Ke rumah-rumah tangga Maupun rumah susun Yang ada di Beberapa kota Di seluruh Indonesia Saya senang PGN Nah Yang selanjutnya Banyuwangi Kalau rekan-rekan sekalian Mendengar kata Banyuwangi Apakah yang Kira-kira pertama Terbesit Apakah Santetnya Apakah Mistisnya Ya Memang dulu Banyuwangi terkenal Dengan hal-hal yang berbau Seperti itu ya Bapak Ibu Tetapi Tentu kali ini berbeda Kali ini Kali ini Tahun ini Akhir-akhir ini Banyuwangi sudah Bertransformasi Menjadi Kota Atau kabupaten Yang Sarab dengan Apa ya Kita bisa bilang Mungkin Setitik surga Yang di Yang jatuh ke bumi Jadi Ada pemandang-pemandangan Dan wisata-wisata alam Yang sebenarnya Sayang untuk Direwatkan Nanti kalau misalkan Pandemi sudah selesai Mungkin Rekan-rekan Dan Bapak Ibu Sekalian Bolehlah Mampir ke Banyuwangi Kenapa saya Singgung Banyuwangi Karena saya Lahir di Banyuwangi Kamis 20 Oktober 1994 Mengenai Background pendidikan saya Sejujurnya Pendidikan saya Jauh dari Manajemen pelanggan Customer service Dan lain-lain Yang bersinggungan Dengan pelanggan Karena Basic saya Sebenarnya adalah Teknik Saya lulusan dari Politeknik Energi dan Mineral Salah satu Bisa dibilang Institut Atau Perguruan Tinggi Kedinasan Yang berada di dalam Pengelolaan Kementerian Ergi Dan Sumber Daya Mineral Nah Berbicara tentang Pendidikan Saya tentu Ingin selalu Improvisasi ya Bapak Ibu Dan rekan-rekan sekalian Jadi saya juga Melanjutkan Pendidikan saya Di salah satu Universitas Di Palembang Juga mengeruskan Pendidikan Di jalur Keteknikan Ini Sebenarnya cukup Mengilhami saya ya Jadi Begitu saya Mengikuti ICCA ini Yang tahun 2020 kemarin Ada hal yang menarik Jadi Sembari saya Melakukan persiapan Mempelajari dari Pemenang-pemenang sebelumnya Kemudian Belajar Teoritis juga Pertama Terutama dari Bukunya Bapak Andi Anugerah ya Ada Yang saya kutip Seperti ini Pada kenyataannya Belum ada Level pendidikan khusus Untuk bidang kontak senter Yang tentunya Menjadi tantangan Untuk mendapatkan Ejen yang sesuai Dengan pekerjaan kontak senter Agaknya Tulisan Pak Andi Anugerah ini Ada benarnya Karena Sepertinya Saya yang menjawab Tantangan tersebut Mungkin di luar sana Ada juga banyak Rekan-rekan yang juga Begitu di bidang kontak senter Melayani pelanggan Tapi Pendidikannya mungkin Berseberangan Tapi tidak apa Karena sebenarnya Seperti yang Pak Andi Anugerah Kutip dalam bukunya Memang belum ada Pendidikan yang khusus Untuk kontak senter Artinya Kontak senter ini Bisa dimasukin Bisa Dipelajari Dan bisa Menjadi Apa ya Bisa dibilang Akan masuk ke Segala macam Background pendidikan Oke Saya menjadi Agent customer service Sejak Juli 2016 Jika dihitung sampai 2021 Mungkin sekitar 4-5 tahun Dan Berada di Yuta Palembang Dan ini Tim saya Ada 9 orang Di Area Palembang Ini Dokumentasi sedikit Bagaimana keseruan Tim-tim Tim kami Di Palembang Dalam Mengelola pelanggan Kami tidak hanya Tidak hanya Mengelola pelanggan Tapi juga Ya sesekali kita Coba Belajar tentang Hal lain Seperti foto di bawah Kami Coba Main Beristirahatur Rahmi Dengan rekan-rekan kami Yang ada di lapangan Yang ada di site Yang bekerja Tanpa henti 24 jam Non-stop Secara sifat Tugas dan tanggung jawab saya Sebagai customer service Yang pertama Pasti Melayani pelanggan Di Palembang sendiri Kami melayani pelanggan Ada sekitar 12.000 lebih Dan tahun 2021 ini Kami mendapatkan Penugasan dari Pemerintah Untuk mengelola Pelanggan rumah tangga Sejumlah 35.000 Kurang lebih Sehingga Kami Dengan tim yang Cukup ramping Mengelola sekitar 40.000 Atau hampir 50.000 Pelanggan Dari Berbagai sektor Baik dari rumah tangga Komersial Rumah makan Perhotelan Maupun industri Atau Pabrik Manufaktur Yang tersebar Di Sumatera Selatan Hingga Jambi Nah Kami yang kedua Menjadi Customer Service Melakukan updating Database tentunya Seperti di perusahaan-perusahaan Lain yang menerapkan Manajemen pelanggan Pasti ada yang namanya CRM Customer License Management Di kami 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 Menggunakan hal yang sama Meskipun mungkin Toolsnya berbeda Tetapi pada prinsipnya Tools ini adalah Sebagai Bisa dibilang Database Atau buku Atau gudang Atau tempat penyimpanan Inventory Untuk Mengetahui Untuk mengenal Pelanggan lebih dekat Baik itu Bagaimana Bagaimana pemakaian pelanggan Kemudian Bagaimana Trend pembayaran pelanggan Kalau perlu juga Ulang tahun pelanggan Bisa kita masukkan di sini Nah Yang ketiga Yaitu Wake up call Seperti namanya Setiap hari Senin Itu adalah Waktunya kita bangun pagi Waktunya kita beraktivitas kembali Setelah dua hari Menikmati akhir pekan Wake up call ini Adalah Konsep Dimana Kita berkumpul Kami berkumpul Sharing Pekerjaan Apa yang telah kita lalui Selama seminggu kebelakang Selama pekan terakhir Dari masing-masing unit Dari masing-masing fungsi Dari masing-masing personal Menyampaikan Apa Kendala apa Kemudian Dan sebagai inputnya Sebagai outputnya Akan dipasti Ada hal-hal baru Dari manajemen pusat Yang perlu kami ketahui Di setiap unit Wake up call ini Diikuti Dilaksanakan Setiap Senin pagi Dari jam 9 pagi Hingga 12.00 Nah Yang foto atas ini Kebetulan Sebelum pandemi ya Jadi Ini Saya lupa disclaimer nih Harusnya nih Gambar diambil Sebelum pandemi COVID-19 Tapi yang bawah Tapi yang bawah Karena Pandemi ini Memaksa kita Kalau Bapak Profesor Relat Kasali itu Bilang ini era disrupsi ya Jadi kita Mau tidak mau Terima tidak terima Harus Mengikuti Apa maunya pandemi Pandemi mau Kita di rumah Sehingga wake up call pun Kita lakukan Dari rumah masing-masing Melalui Microsoft Teams Untuk kompetensi sendiri Ada Local Thinking Communication Skill Dan yang ketiga Recessive Building Ini kompetensi yang Sebenarnya Penting di era 4.0 ini ya Jadi Jikalah Pekerjaan-pekerjaan Yang sifatnya rutin Akan seperlahan-lahan Digantikan Dengan Mesin Dengan Kecerdasan Buatan Dia adalah Kompetensi-kompetensi Yang saya yakin Sebenarnya rekan-rekan Dan Bapak Ibu Sudah memilikinya Tetapi Improvisasinya Memang membutuhkan Waktu dan Membutuhkan Jam terbang Dari Berpikir analitis Sendiri Kita harus sering-sering Mendapatkan Permasalahan Harus sering-sering Mendapatkan Case-case yang sulit Mungkin Untuk mengasah Analisis kita Skill komunikasi Tentu Sebagai customer service Maupun Agent contact center Pada umumnya Hal ini Menjadi kunci Bagaimana Cara kita Menuangkan Apa yang ada Di pikiran kita Apa yang ada Di hati kita Untuk Mengkomunikasikan Bagaimana Message ini Bisa tersampaikan Ke Lawan bicara kita Baik itu pelanggan Terutama pelanggan Baik itu pelanggan Kemudian Stakeholder lain Misalnya Rekan sekerja Maupun Misalkan kita Membutuhkan Ekskalasi Permasalahan Problem Kita pun Membutuhkan Skill komunikasi Ini Jadi Namanya manusia Namanya manusia Adalah Makhluk sosial Pastikan Skill komunikasi Ini Adalah Apa ya Sebagai kunci Agar kita bisa Menyelesaikan Pekerjaan-pekerjaan Yang Menjadi Wondang Dan tanggung jawab Kita Dan yang terakhir Mungkin Relationship Building Communication Skill Relationship Building Ini Alas Satu Dua hal Yang Saling Berkaitan Jika kita Memiliki Komunikasi Yang Bagus Sudah Barang Tentu Bagaimana Kita Membina Hubungan Dengan Orang Lain Pun Pasti Akan Baik juga Kalau Misalkan Kita Membutuhkan Apa Misalkan Misalkan Kita Memiliki Hubungan Yang Baik Dengan Lawan Bicara Dengan Divisi Lain Misalnya Nah Tentu Akan Mempercepat Mungkin Yang Tadinya Delay Bisa Diprioritaskan Nah Inilah Guna Dari Relationship Building Nah Berbicara Tentang Pengalaman Saya Selama 2019 2019 Hingga 2020 Awal Jadi Kalau Bapak Ibu Dan Rekan-rekan Sekalian Ingat Kalau Misalkan Saya Bilang Palembang Mungkin Salah Satu Yang Diingat Adalah Pempe Nah Experien saya Itu Tidak Jauh Dari Makanan Ini Sebenarnya Tidak Jauh Dari Makanan Ini Nah Ini Kalau Orang Sini Bilangnya Kalau Mungkin Ada Yang Bilang Ini Pempe Kapal Selem Nah Kadang-kadang Disini Disebutnya Teluk Besar Teluk Besar Itu Artinya Telur Yang Berukuran Besar Di Palembang Ini Kami Juga Men-support Beberapa UMKM Termasuk Yang Bergerak Di bidang Di bidang Usaha Kuliner Termasuk Dalam hal ini Pempe Hampir Setiap Brand Pempe Di Palembang Itu Kami Sudah Support Dengan Energi Baik Gas Bumi Karena Karena Memang Energi Baik Gas Bumi Ini Jika Dibandingkan Dengan Energi Lain Bisa Menunjukkan Efisiensi Hampir 50% Nah Sedikit Bercerita Tentang Pengalaman Terkait Customer Service Jadi Ini Juga Cerita Yang Kami Angkat Pada Saat Presentasi Di Depan Dewan Juli Memang Selama Pandemi COVID-19 Ini Semua Sektor Industri Maupun Komersial Pasti Terpukul Apapun Itu Pasti Terpukul Baik Itu Di Sektor Pariwisata Terutama Kemudian Di Sektor Akomodasi Misal Kemudian Di Sektor Energi Seperti Kami pun PGN Tidak Ini Tidak Bukan Yang Kebal Bukan Yang Bukan Yang Otomatis Bisa Melalui Masa-masa Pandemi Ini Dengan Mudah Hal ini Juga Dirasakan Oleh Rekan-rekan Kami Yang Ada Di Usaha Kuliner UMKM Di Kota Palembang Di Salah Satu Pelanggan Kami Mungkin Pernah Dengar Brandnya Namanya PMP Beringin PMP Beringin Ini Salah Satu Brand PMP Di Kota Palembang Dia Mengeluhkan Bagaimana Sulitnya Kondisi Ekonomi Di Masa Pandemi Ini Dimana Kalau Misalkan Bapak Ibu Atau Rekan-rekan Sekalian Mengingat Di 2020 Kita Menyaksikan Arus Barang Arus Orang Transportasi Penerbangan Maupun Transportasi Darat dan Laut Semuanya Dipersulit Semuanya Bahkan Sempat Dihentikan Dan Itu Menyebabkan Kota Palembang Ini Secara Umum Sebenarnya Dan secara Karakteristik Adalah Kota Kuliner Dan Kota Pariwisata Sehingga Begitu Pandemi Ini Memukul Sektor Pariwisata Dan Memukul Sektor Kuliner Otomatis Kota Palembang Ini Akan Merasakan Dampak Yang Cukup Besar Nah Saat Itu Dari Pihak Pelanggan Sendiri Menyampaikan Ke saya Apakah Bisa Kami Meminta Keringanan Tagihan Gas Kami Beliau Bercerita Bahwa Kami Hampir Tidak Bisa Membayar Tagihan Tagihan Lain Kami Juga Agak Kesulitan Untuk Melaksanakan Kewajiban Kami Kepada Pekerja Kami Nah Disitulah Posisi Saya Dan posisi Kami PGN Waktu itu Cukup Sulit Di satu Sisi Kami Berdarah Darah Juga Bagaimana Mempertahankan Suffering Juga Bagaimana Mempertahankan Kondisi Ekonomi Ini Supaya Perusahaan Tetap Bisa Berjalan Dengan Normal Tapi Di satu Sisi Pelanggan Yang Ada Di hadapan Saya Ini Adalah Pelanggan Yang Sudah Berlanggan Sejak Tahun 2010 2012 Artinya Pelanggan Ini Sudah Sangat loyal Sekali Omset Apakah Kami Mengejar Keuntungan Atau Kami Harus Menyelamatkan Pelanggan Yang Sebenarnya Sudah Loyal Berbelasan Tahun Puluhan Tahun Menikmati Energi Baik Yang Kami Salurkan Dan Bahkan Sudah Mengenal Sangat Dekat Dengan Kami Disitulah Mulai Bimbang Ini Mungkin Dirasakan Juga Bapak Ibu Terkadang Lain Di Sektor Usaha Lain Mungkin Perbankan Juga Kemudian Di Sektor Sektor Real Merasakan Hal Yang Sama Ini Mungkin Tahun Yang Sulit Bagi Kita Sepanjang 2020 Hingga 2021 Di Paruh Pertama Ini Entah Sampai Kapan Ini Akan Berakhir Sejenak Saya Berpikir Sebenarnya Mungkin Prioritas Kami Adalah Bagaimana Pelanggan Ini Nyaman Dengan Kami Memikirkan Bagaimana Sulitnya Ekonomi Ini Level Perusahaan Level Pengusaha Mungkin Atau UMKM Bagaimana Rekan-rekan kita Yang sebenarnya Pekerjanya Sendiri Yang mungkin Butuh Uluran Tangan Kita Saya Saya Memikirkan Bagaimana Jika Pempeh Beringin Ini Tidak Bisa Kita Lihat Lagi Di Pasaran Padahal Salah Satu Brand Yang Cukup Terkenal Dan Dari Cita Rasa Cukup Enak Saya Memikirkan Bagaimana Nasib Rekan-rekan Karyawan Di Sana Rekan-rekan Pabrik Pempeh Di Sana Dan Pada Akhirnya Saya Memutuskan Untuk Ini Pasti Ada Jalan Keluarnya Bagaimana Bisa Melakukan Memberikan Suatu Bisa Dibilang Customer Royalty Program Kepada Salah Satu Pelanggan Yang Sudah Beranggaran Dengan Kami Sejak Tahun 2010 Nah Yang pertama Saya Lakukan Kebetulan Dari CRM Juga Dari Aplikasi Yang Saya Sampaikan Di Depan Saya Coba Melakukan Analisis Data Sebenarnya Apakah Benar Pelanggan Ini Mempunyai Trend Pemakaian Yang Drop Saya Lihat Dari Pemakaian Sejak Januari Sampai Dengan Maret Tahun 2020 Memang Bisa Dibilang Pemakaiannya Sangat Jauh Sekali Dari Yang Semula Januari Di 6.782 Meter Kubik Langsung Drop Separuhnya Ke 3.325 Kita Ingat Sekali Pandemi Dari Pemerintah Indonesia Sudah Mulai Mengumumkan Di Bulan Februari Maret Dan Puncaknya Benar-benar Kita Agaknya Hampir Collapse Di Bulan April Ini Juga Nyata Terjadi Di Lapangan Ternyata Dari Yang Semula Di Januari Februari Baik-baik Saja Tiba-tiba Di Bulan Maret Dan April Menurun Secara Signifikan Dari Sisi Pemakaian Gas Sisi Pemakaian Gas Ini Mencerminkan Tentu Saja Mencerminkan Bagaimana Omset Dan Performance Dari Pelanggan Tersebut Jika Kebutuhan Energinya Saja Turun Pasti Penjualannya Pun Ikut Menurun Karena Di Sektor Pempe Ini Energi Atau Gas Bumi Ini Merupakan 30% Dari Komponen Pengeluaran Usaha Mereka Jadi Bisa Dibilang Sepertiga Dari Kos Mereka Adalah Energi Untuk Buat Makanan Saya Selanjutnya Coba Berkoordinasi Dengan Tim Ini Baiknya Seperti Apa Apakah Apakah Ada Peluang Untuk Diberikan Customer Royalty Program Melihat Itu tadi Dilematis Antara Kita Dari Manajemen Mendapatkan Target Agar Tidak Menurun Meskipun Pandemi Tetapi Di satu Sisi Pelanggan Yang Sudah Terlanjur Dekat Dengan Kita Ini Sebenarnya Momentum Atau Timing Yang Tepat Untuk Memberikan Timbal Balik Kepada Pelanggan Setelah Pelanggan Menikmati Energi Baikas Bumi Kita Bisa Melakukan Apa Untuk Mereka Nah Alhamdulillah Dengan Tim Yang Solid Memang Bukan Keringanan Bukan Keringanan Tagian Gas Yang Bisa Kita Berikan Tetapi Lebih Ke Pemotongan Abonemen Yang Semula Misalkan Abonemen Itu 5.500.000 Sekian Kita Bisa Turunkan Langsung Jadi 10% Artinya Kita Turunkan 90% Jadi 550.000 Saja Ini Artinya Ya Memang Kita Berada di Kondisi Yang sama-sama Sulit Dari PGN Juga Membutuhkan Konsistensi Pendapatan Revenue Tetapi Kami 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 Melihat Pelanggan Adalah Yang Utama Bagi Kami Jadi Ini Adalah Usaha Yang Terbaik Dari Kami Kepada Pelanggan Untuk Mendukung Untuk Mempertahankan Terutama Karyawan-karyawan Agar Tidak Dirumahkan Dari pihak Beringin Kontraknya Secara Minimum Itu Senilai Dengan 5.500.000 Kita Langsung Turunkan Menjadi 100.000 Saja Artinya 10% Dari 1.000 Jadi Abonemennya Menjadi 500.000 Saja Nah Di luar Kejadian Yang Sangat Bisa Dibilang Sangat Memprihatinkan Tapi Ternyata Itu Membuahkan Hasil Yang Baik Bagi Kami Di Kami Ada Namanya Culture Culture Program Culture Program Salah Satunya Yaitu Kita Ingin Mempelajari Bagaimana Pelanggan-pelanggan Ini Menjalankan Roda Bisnisnya Jadi Tidak Lama Setelah Kami Mengabulkan Permohonan Untuk Melakukan Keringanan Kami Diundang Atau Dipersilahkan Untuk Melihat Bagaimana Proses Pembuatan Pempek Di Pabrik Mereka Jadi Ini Suatu Nilai Plus Sebenarnya Karena Tadinya Kami Tidak Mengharapkan Itu Tetapi Itu Mungkin Sebagai Simbiosis Mutualisme Dikala Kami Berbaik hati Kepada Pelanggan Hal Yang Akan Baik Juga Akan Kembali Kepada Kita Sebenarnya Apa Yang Kita Berikan Kepada Pelanggan Itu Akan Kembali Ke Kita Dalam Bentuk Lain Dan Ini Alhamdulillah Jadinya Mutualisme Di Kami Ada Program Untuk Kunjungan Ke Pelanggan Mempelajari Bagaimana Mereka Menjalinkan Roda Bisnis Dan Akhirnya Mereka Pun Menjadi Salah Satu Pelanggan Yang Kami Coba Pelajari Proses Bisnis Ini Ada Disclaimer Sudah Menerapkan Protokol Kesehatan Berbicara Tentang Self Development Jadi Kembali Ke Culture Program Tadi Kami Ada Program Namanya Sharing Session Dari Bergantian Secara Periodik Antar Fungsi Dan Antar Personil Ini Salah Satu Dokumentasinya Ini Tujuannya Lebih ke Bagaimana Kita Bisa Melatih Skill Komunikasi Lebih Tepatnya Bagaimana Kita Mungkin Banyak Tema-tema Topik-topik Yang ada Di pikiran Kita Yang ingin Kita Sharing Kepada Audiens Tetapi Kadang-kadang Kita Tidak Memiliki Panggung Nah Disini Memfasilitasi Para Karyawan Untuk Menuangkan Ide-idenya Menyampaikan Sekaligus Melatih Bagaimana Kemampuan Berbicara Bagaimana Membuat Presentasi Menjadi Lebih Menarik Dan Yang kedua Ada program Namanya Bedah Buku Nah ini Secuplik Tiga buku Yang sempat Kita Bedah Bersama Di Buku Ketiga Ini Kebetulan Tiba-tiba Terjadi Pandemi Sehingga Programnya Mungkin akan Kita lanjutkan Di sesi Selanjutnya Tetapi Secara Umum Mungkin Kita Ada yang Punya Program One Day One Book One Week One Book Atau Satu Bulan Satu Buku Nah ini Kami mencoba Ini tujuannya Lebih ke Menambahkan Wawasan Kepada Rekan-rekan Di Kantor Mungkin Setiap Hari Menemukan Permasalahan-permasalahan Yang sifatnya Hal-hal Yang Terjadi Di Customer Service Kadang-kadang Tidak Textbook Jadi Tidak ada Di Textbook Pelajaran Kuliah Atau Kampus Sehingga Hal-hal Seperti ini Justru bisa kita Temukan Di Buku-buku Yang Sifatnya Psikologis Seperti Buku Yang pertama Itu Tentang Habit Dan Kebiasaan Itu bagaimana Menerangkan Menjebarkan Dari Charles Duhiknya Menjelaskan Bagaimana Kebiasaan Itu bisa terbentuk Bagaimana Kita menghadapi Orang yang Memiliki Kebiasaan Tertentu Kebiasaan A, B, C, D Itu semuanya Dibahas oleh Charles Duhik Dalam bukunya Demikian juga Buku-buku Yang lain Nah Yang ketiga Mungkin Lebih ke pribadi Jadi Saya Cukup Tertantang Bila Diberikan Target Tertentu Bagaimana Saya bisa Memaksa Diri saya Sendiri Untuk mencapai Tujuan tertentu Nah Bagaimana Saya mengasah Itu Yang pasti Saya harus Memaksa Diri sendiri Saya harus Pasang Target Misalkan Hari ini Harus lari Tiga kilo Besok Harus lari Berapa kilo Besok Harus Naik sepeda Seberapa jauh Itulah Cara-cara Yang saya Terapkan Untuk Saya sendiri Menekan Saya pribadi Bagaimana Memaksa Kita kadang-kadang Di jaman Serba Serba Terlena Dengan Kemudahan Dengan Akses Yang mudah Semua Serba Teknologi Tetapi Di satu Sisi Kita Menjadi Malas Kita Menjadi Kurang Bergairah Nah Inilah Cara saya Untuk Bagaimana Mempertahankan Gairah Bagaimana Mempertahankan Semangat Tentunya Sepertinya Memang Tidak Sepertinya Memang Kegiatannya Kegiatan Kecil Bersifat Pribadi Tetapi Efeknya Dampaknya Ikut Juga Mempengaruhi Secara mentalitas Kita di pekerjaan Nah Ini KPI KPI Selama 2020 Kemarin Jadi Ini Terbukti Ini Mencerminkan Bagaimana Pandemi Ini Memukul Memukul Berbagai Sektor Customer Retention Rate Ini Adalah Tingkat Berlangganan Pelanggan Kepada Kita Jadi Kita Lihat Menurun Memang Ini Memang Tidak Bisa Dipungkiri Ada Pelanggan Pelanggan Yang Memang Sudah Tidak Tahan Lagi Bahkan Terpaksa Harus Gunung Tikar Mungkin Harus Banting Setir Ke Usaha Yang Lain Sehingga Kami Pun Tidak Bisa Mengelak Tidak Bisa Retention Rate Kita Yang Sejujurnya Terjadi Penurunan Untuk Customer Satisfaction Index Alhamdulillah Kita Punya Target 5.01 Dan Kita Selalu Reach Di Angka Lebih Dari Itu Hampir Bahkan Hampir 6 Di Angka 5.8 Ke Atas Bahkan Hampir 5.9 Kemudian Yang Ketiga Ini Tentang Absensi Saya Jadi Di Kami Ada Sistem Absensi Seperti Ini Yang Menunjukkan Keterlambatan Setiap Bulannya Berapa Menit Berapa Menit Dan Alhamdulillah Saya Sukup Komit Untuk Tidak Terlambat Sejak Desember 2019 Sampai Dengan September 2020 Kemarin Dan Yang Terakhir Untuk Meningkatkan Kapasitas Saya Knowledge Alhamdulillah Perusahaan Memberikan Bisa Dibilang Wadah Untuk Kita Mengenal Sebenarnya Divisi Ini Mengerjakan Apa Divisi Ini Mengerjakan Apa Bagaimana Proses Pembuatan LNG Bagaimana Proyek Infrastruktur Pipagas Itu Dilaksanakan Alhamdulillah Setiap Periode Tentu Perusahaan Memberikan Wadah Untuk Kita Belajar Bagaimana Pekerjaan Di tempat Lain Itu Bisa Berlangsung Dan Ini Diskorkan Jadi Setiap Materi Dibuatkan Kuis Skornya Berapa Dibuatkan Kuis Skornya Berapa Ini Langsung Memotivasi Kita Memotivasi Diri Sendiri Supaya Bisa 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 Mempelajari Seluruh Materi Dari Bagian Divisi Lain Meskipun Tidak Sempurna Tapi Alhamdulillah Memasuki Pasing Girit Paling Kecil Nilainya Lapan Alhamdulillah Yang Nilainya 190 Oke Berbicara Tentang Berbagi Bapak Ibu Atau Rekan-rekan Sekalian Seperti Pengalaman Saya Tadi Bagaimana Kita Berbuat Baik Sebenarnya Itu adalah Investasi Kepada Diri Kita Sendiri Apa Apa Yang Kita Tanam Akan Kita Tua Nah Itu Yang Saya Percaya Sebagai Pedoman Hidup Saya Juga Kebetulan Termaktub Juga Dalam Kitab Suci Agaran Agama Saya Dan Saya Percaya Juga Termaktub Dan Dipelajari Juga Nilai Nilai Ini Di Kepercayaan Agama Lain Jika Kamu Berbuat Baik Berarti Sebenarnya Itu Berbuat Baik Untuk Dirimu Sendiri Tidak Untuk Orang Lain Saja Seperti Itu Nah Itu Sejelas Tentang Sharing Saya Terkait Pekerjaan Terkait Bagaimana Pengalaman Saya Bagaimana Case Yang Datang Kepada Kami Di Palembang Selama Pandemi COVID-19 Salah Satu Case Meskipun Ada Beberapa Case Lain Yang Saya Sample Satu Nah Ini Berbicara Tentang Pengalaman Mengikuti Lomba Di Tahun 2020 Kemarin Yang diselenggaran oleh ICCA Terima kasih ICCA Jadi Ini sebenarnya Tahun pertama Saya Mengikuti Perlomba Ini Tahun pertama Dan Saya juga Sebenarnya Tidak Menyangka Bisa Langsung Dapatkan Nominasi Bukan Nominasi Lagi Mungkin Langsung Platinum Jadi Tahun Pertama Cukup Berat Mungkin Bagi ICCA Saya Dengar Sampat Gonjang Ganjin Apakah Ini akan Dilaksanakan Kalau tidak Di Tengah Pandemi Ini Karena Yang Semula Lombanya Serba Offline Sekarang Harus Dipaksa Di Era Disrupsi Pandemi COVID-19 Semuanya Serba Online Hal Yang Berat Juga Mungkin Bagi Panitia Dirasakan Juga Bagi Peserta Semua Serba Online Coaching Ataupun Sharing Juga Serba Online Kalau Dulu Kami Di PGN Persiapan Lomba Preparation Biasanya Dikumpulkan Di Suatu Tempat Di Karantina Istilahnya Di Karantina Untuk Melakukan Persiapan Menjelang Lomba Ini Tetapi Karena Kondisi Akhirnya Kami Harus Terpaksa Satu Persatu Di Rumah Masing-masing Bagaimana Senior-senior Kami Bagaimana Pemenang-pemenang Di tahun-tahun Lalu Dari PGN Melakukan Sharing Melakukan Coaching Kepada Kami Sebagai Peserta Di Tahun 2020 Kemarin Cukup Berat Memang Agak Susah Mungkin Kita Dipaksa Kalau Saya Pribadi Memang Lebih Suka Belajar Face To Face Jadi Kondisi Kemarin Memang Luar Biasa Memaksa Dan Men-challenge Saya Untuk Belajar Dengan Style Baru Tetapi Dengan Tingkat Pemahaman Yang Harus Sama Dengan Cara Face To Face Atau Belajar Secara Langsung Nah Ada Cerita Unik Sebenarnya Selama Penyelenggaraan Lomba Kemarin The Best Contact Center Indonesia Tahun 2020 Ini Membuat Kalau Misalkan Tadi Saya Cerita ACCE Mungkin Sempat Bingung Apakah Bagaimana Cara Format Perlombaan Saya Pun Di Tengah Perjalanan Juga Sempat Goyah Dalam Perjalanannya Kenapa Saya Goyah Karena Saya Sudah Melakukan Persiapan Dari Mungkin Di Bulan Bulan Waktu itu Lomba Di Bulan Oktober Mungkin Persiapan Di Bulan Awal Tahun Maret April Dan Sesekitarnya Nah Pada Saat Mendekati Mendekati Wawancara Turunlah Schedule Jadwal Bahwa Saya Mendapatkan Giliran Di Tanggal 13 Oktober Waktu itu Pagi 13 Oktober Pagi Ini Sekaligus Menjadi Dilema Saya Karena Saya Mempunyai Hajat Yang cukup Penting Juga Di Tanggal 10 Oktober Di Tanggal 10 10 Ini Bukan Shopping Day Tapi 10 10 Ada Hajat Penting Di Tanggal 10 Dan 17 Nah Waktu itu Saya Sempat Sharing Kepada Senior Saya Yang Dua tahun lalu Atau tahun lalu Sempat Memenangkan Gold Bagaimana Saya Harus Bersikap Saya Sudah Berjalan Sejauh Ini Apakah Saya Harus Mundur Karena Pertaruhan Saya Adalah Ini Dua Dua milestone Yang penting Bagi Hidup Saya Yang Pertama Saya Melepas Masalah Jang Saya Yang Kedua ICCA Pertaruhan Pertaruhan Nama Pertaruhan Nama Sebagai Customer Service Ini Adalah Dua milestone Yang Penting Yang 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 Tiba Tanggalnya Berdekatan Yang Pernikahan Akat Saya Lakukan Di 13 Harus Langsung Siap Melakukan Mewancara Dengan Dewan Juri Pada Saat Itu Nah Jadi Ini Tangan-tangan Bagi Saya Saya Waktu itu Sempat Apa Saya Mundur Tetapi Dari Lingkungan Alhamdulillah Mendukung Dari senior Saya Juga Memberikan Semangat Bahkan Senior Saya Memiliki Kondisi Yang Lebih Tidak Kalah Tidak Kalah Mendesak Waktu Itu Dia Dihadap Pada Dua Pilihan ICCA Atau Mempersiapkan Kelahiran Anak Jadi Saya Merasa Bahwa Wah Sepertinya Permasalahan Saya Tidak Ada Apa-apanya Dibandingkan Dengan senior Saya Saya Merasa Oke Berarti Tidak Ada Alasan Bagi Saya Untuk Mundur Akhirnya Saya Dengan Tentunya Dengan Izin Allah Alhamdulillah Dua-duanya Pun Saya Dapatkan Nah Ini Kemarin Kebetulan Ada rekan Saya Bang Sindu Rahmat Yang Mendapatkan Bronze Di Kategori Yang sama Dengan Saya Dan Rekan-rekan Lain Ada Bang Ipul Dan Kak Laila Oke Mungkin Bapak Ibu Dan Rekan-rekan Sekalian Ada Yang Kemarin Ikut Ataupun Baru Akan Mempersiapkan Perlombaan Ini Di Tahun 2021 Ini Di Winner Winner Sharing Lainnya Mungkin Bapak Ibu Atau Rekan-rekan Sekalian Sudah Mendengarkan Bagaimana Sukses Story Mereka Bagaimana Mereka Mempersiapkan Perlombaan Ini Dengan Matang Saya Yakin Dari A Sampai Z Sudah Dipaparkan Apakah Harus Bekerja Keras Apakah Harus Mempersiapkan Dari Ini Itu Pasti Tetapi Mungkin Dari Saya Lebih Saya Akan Mengambil Sudut Pandang Lain Dalam Artian Seperti Ini Kesempatan Atau Kesuksesan Atau Keberhasilan Itu Sebenarnya Adalah Pertemuan Antara Kesempatan Dan Kesiapan Kesempatan Kita Tidak Bisa Tebak Waktunya Kapan Kita Tidak Bisa Mengukur Kapan Itu Akan Terjadi Tetapi Kesiapan Kita Bisa Melakukannya Kita Bisa Mempersiapkannya Sejak Awal Sehingga Dengan Kita Siap Kapan Pun Kesempatan Itu Datang Entah 2021 2022 Ataupun The Best Contact Center Indonesia Tahun-tahun Berikutnya Kita Sudah Lebih Siap Terima Kasih Mbak Jessica Mungkin Rekan-rekan Sekalian Dan Bapak Ibu Audiense Sharing Dari Saya Sekilas Tentang Pekerjaan Sekaligus Tentang Pengalaman Saya Selama Mengikuti The Best Contact Center Indonesia Oh iya Satu lagi Kemarin Mungkin Pada saat Yang menjadi Yang menjadi Dilema Saya Juga Kenapa Tanggalnya Berdekatan Disamping Itu Sebelum Hamin Satu Memang Kondisi Lingkungan Kondisi Internet Ini Mempengaruhi Sekali Mungkin Tahun 2021 Ini Apakah ICC Menerapkan Format Yang Sama Serba Online Jadi Kemarin Saya Sempat Mendapatkan Kesulitan Terhadap Koneksi Internet Jadi Ini Akan Mungkin Jadi Isu Yang Sama Tahun Ini Atau Tahun Di Depan Jika ICC Menerapkan Format Yang Sama Karena Kebetulan Saya Kemarin Melakukan Wawancara Karena Berkatan Dengan Hari Spesial Itu Saya Tidak Berada Di Kantor Tetapi Saya Lagi Ada Di Rumah Mertua Jadi Koneksi Internetnya Cukup Challenge Untuk Saya Kalau Misalkan Di Kantor Mungkin Lebih Stabil Bagaimana Kita Bisa Mendukung Performance Kita Tetapi Kemarin Harus Pakai Tethering Sendiri Bagaimana Bagaimana Ada Potensi Potensi Yang Cukup Mengganggu Sebenarnya Tetapi Apa Boleh Tethering Lagi Hidup Tiba-tiba Ada Yang Menelepon Itu Challenge Yang Luar Biasa Tetapi Alhamdulillah Mungkin Karena Itu Tadi Kesempatan Dan Kesiapan Saya Sudah Bertemu Alhamdulillah Saya Diperkahi Dengan Allah Juga Dan Saya Berhasil Meneruskan Perjuangan Senior Saya Tahun 2018 Lalu 2019 Lalu Dan Setidaknya Bisa Mendapatkan Platinum Untuk PGN Terima Kasih Mbak Yesika Dan Tim Sekian Dari Saya Baik Terima Kasih Banyak Mas Husnu Atas sharingnya Luar biasa Sekali Rekan-rekan Mas Husnu Ketika Saya Lihat Milsun Mas Husnu Kemarin Di tahun 2020 Berarti Mas Husnu Bisa Melepaskan Masa Lajin Bisa Bisa Mendapatkan Penghargaan Platinum Langsung Padahal Baru Tahun Pertama Mas Itu Sebenarnya Hal yang Tidak Disangka Sangka Sebenarnya Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Menganggirkan Bagi saya pribadi Karena Sebelumnya Kami Ditargetkan Yang baru-baru Setidaknya Kok Dapatnya Platinum Antara Senang Tapi kok Bingung Berarti Antara Kesempatan Dan Kesiapannya Sudah Bertemunya Sudah Pas Sekali Mas Husnu Kita Kita Ada Beberapa Pertanyaan Mas Sudah Banyak Sekali Pertanyaan Di Kolom chat Sebelum Kita Beralih Ke kolom chat Mungkin Saya Buka Sesik Tanya-jawab Untuk Rekan-rekan ICCE Di sini Yang ingin Unute Mikrofon Dan langsung Bertanya Mas Husnu Di sini Kita Sudah Ada Mbak Foni Trisnawati Dari Rumah Zakat Silahkan Mbak Foni Terima kasih Mbak Yashika Dan Mbak Pak Husnu Tadi Masya Allah Luar biasa Sharing ilmunya Yang Poin ketiga Pak Husnu Terkait Dengan Wake up call Ya Tidak salah Wake up call Itu kan tadi Disampaikan Mengenai Lebih kepada Apa yang sudah Dilakukan Atau evaluasi Terhadap Agen-agen Dari customer service Terkait Yang sudah Dilewati Sampai Pekan Yang ditanyakan Itu Apakah Wake up call Ini Sebatas sharing Atau evaluasi Dari agen-agennya Atau Termasuk Dari si Agen Pribadi Misalkan Apakah Ada kendalaan Secara pribadi Psikologisnya Atau mungkin Dari komunikasi Dia Dengan antar Teman Atau Dengan Ledernya Seperti itu Karena kan Yang Selama ini Mungkin Kebanyakan Yang ditanya Evaluasi Pekerjaan Pekerjaan Dan Pekerjaan Tapi Secara Pribadinya Si agennya Itu Kita tidak Mengetahui Ini Secara Pribadinya Biasanya Akan Berpengaruh Kepada Pekerjaan Yang bersangkutan Seperti itu Di PGN Di PGN Apakah Apakah Memang Hanya Untuk Pekerjaan Only Pekerjaan Atau Memang Lebih Mendalam Itu Itu saja Pak Husno Yang ditanyakan Terima kasih Mbak Yesika Kesempatannya Pak Husno Silahkan Mas Husno Langsung Dijawab saja Oke Kak Foni Saya panggil Kakak aja Kak Cukup menarik Pertanyaannya Jadi memang Di PGN Sendiri Benar Ada Wake up call Dan Secara umum Terkait Pekerjaan Namun Tidak Menurut Tidak Ada WK Jadi kita Ada juga Program Namanya Set Jadi Kita bisa Nyebutnya Sarching Karena Sifatnya Mungkin Lebih Ke One on One Kemudian Hal-hal yang dibahas Mungkin Lebih Konfidensial Itu Dibahasnya Lebih Ada sesi Tersendiri Dimana Kita melakukannya Setiap 3 bulan Setiap 3 bulan 3 bulan Sekali Dalam Setahun Itu Setiap Agent Atau Setiap Pekerja Diminta Bahkan Diwajibkan Bahkan Diwajibkan Untuk Melakukan Sesi Coaching Artinya Adakah Permasalahan Yang Di Alam Mungkin Pekerja-pekerja Atau Agent-Agen Ada yang Tidak Apa ya Tidak Memiliki Inisiatif Untuk Menyampaikan Makanya Di Kami Kami Agendakan Namanya Sarching Sesi Sering Coaching Ini Sifatnya Lebih Confidential One-on-one Bisa Juga Dalam Grup Yang Dibahas Adalah Tentang Bagaimana Kita Menyelesaikan Pekerja Bagaimana Kita Menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Yang Sifatnya Psikologis Maupun Customer Relation Maupun Hubungan Sesama Pekerja Kurang lebih Seperti itu Kak Foni Jadi Semuanya Kita Ada Program Tersendiri Di Luar Wake Call Untuk Hal Tersebut Di mana Kita Melakukannya Di Tiap Tribulan Satu Kali Untuk Setiap Pekerja Ini Mengakomodasi Yang Tadi Misalkan Ada Hubungan Yang Kurang Baik Atau Ada Problem-problem Yang Tidak Terpecahkan Secara Normatif Semuanya Akan Dibahas Disitu Karena Yang Tidak Misalkan Ini Kenapa Kita Wajibkan Kadang-kadang Ada Juga Yang Dipendem Atau Didiamkan Saja Padahal Itu Sebenarnya Perlu Untuk Dikomunasikan Makanya Itu Kita Wajibkan Setiap Tribulan Diwajibkan Untuk Satu Pekerja Demikian Semoga Menjawab Oke Semoga Terjawab Ya Mbak Fonia Terima kasih Oke Baik Mas Susnu Kita Memiliki Banyak Sekali Pertanyaan Dibacakan Saja Mas Susnu Pertanyaan Pertanyaan Pertama Di kolom Chat Ada Dari Mbak Ulan Dari Icon Plus Ingin bertanya Ini cukup banyak Mas sebenarnya Pertanyaannya Yang pertama Kemana bisa Senter PGE Kemudian Layanan Apa saja Yang tersedia Di sana Di kol Center Mungkin Mayoritas Yang menghubungi Melaporkan Hal apa Biasanya Laporan Gangguan Pelanggan Yang hard Complain Seperti Apa Kemudian Biasanya Pelanggan Marah Itu Karena Apa Dan Bagaimana Cara Mengatasinya Mungkin Itu Mas Silahkan Dijawad Mas Kak Ulan Dari Icon Plus Oke Terima kasih Kak Ulan Pertanyaannya Cukup Banyak Dan cukup Bagus Untuk Call Center Sendiri Kita ada Di 15645 Jadi Call Center Ada di Terpusat Di Jakarta Kebetulan Kami Kalau Saya sendiri Bersifat Mungkin Walking Mungkin Ditempatkan Di Berhadapan Langsung Face To Face Dengan Pelanggan Untuk Call Center Sendiri Menurut Info Yang saya Terima Memang Beragam Kak Ulan Tadi Cukup Beragam Biasanya Untuk Segmen Usaha Kami Yang menjadi Isu Terbesar Biasanya Safety Karena Kami Menyalurkan Energi Baik Yang Sebenarnya Flammable Artinya Safety Itu Safety Priority Biasanya Langgan Ini Menanyakan Bagaimana Menghentikan Aliran gas Misalkan Jika terjadi Kebocoran Karena Di kami Karena Seperti Sifat gas-gas Untuk masak Lainnya Karena memang Tujuannya Untuk dimasak Untuk Dibakar Jadi Kebanyakan Yang menanyakan Kami adalah Faktor Safety Bagaimana 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 Meredam Misalkan Kebocoran Gas Bagaimana Caranya Bagaimana Caranya Kita Bisa Mengamankan Rumah Jika kita Berberkirian Jauh Misalnya Misalkan Di Lebaran Besok Kami Mau Mudik Ke Kampung Halaman Apa yang Harus Dilakukan Dengan Instalasi Gas Kami Kalau Misalkan Air Mungkin Mengalir Tidak Membahayakan Tapi Gas Jika Mengalir Tanpa Kendali Tentu Sangat Selain Faktor Safety Yang Kedua Terkait Akses Atau Channel Pembayaran Di Center Kami Juga Sering Menemukan Case Permasalahan Terkait Pelanggan Ini Cukup Penasaran Atau Bahkan Kadang Menemukan Kesulitan Atau Case Bagaimana Cara Membayar Channel Apa Terkait Hard Complain Hard Complain Ini Biasanya Contoh Yang Saya Angkat Barusan Termasuk Hard Complain Dimana Pelanggan Masuk Ke ranah Di luar Normatif Di luar Normatif Ketentuan Atau Prosedur Yang berlaku Di perusahaan Sehingga Hal-hal Yang seperti Ini Biasanya Membutuhkan Eskalasi Yang 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 Tepat Ke Bagian-bagian Yang Memang In charge Di bagian Ini Kemudian Apakah Ada yang Terlewat Mbak Yesika Dari yang Saya jawab Tadi Hard Complain Cara Mengatasinya Tadi Mas Oh Ya Jadi Memang Kalau Hal-hal Yang normatif Terkait Pembayaran Kemudian Faktor Safety Di kami Di kontak Center Itu Adalah Hal Yang Sudah Sering Dan Hampir Setiap Minggu Setiap Bulan Itu Kita Gaungkan Karena Kita Memang Di PGN Sektor Usahanya Bisa Dibilang Menggunakan Gas Yang Flammable Nah Untuk Artinya Kalau misalkan Hal-hal yang Normatif Kita bisa Langsung Selesaikan Di Tempat Nah Jika Hal-hal yang Membutuhkan Eskalasi Memang Membutuhkan Waktu Membutuhkan Diskusi Dengan Beberapa Pihak Tidak Bisa Kita Langsung Menyelesaikan Di Tempat Dengan Pelanggan Artinya Untuk Mendapatkan Hasil Atau Mendapatkan Harapan Pelanggan Untuk Mendapatkan Solusi Yang Dibutuhkan Pelanggan Memang Tidak Bisa Dalam Satu Kali Action Kita Kita Harus Melakukan Ekskalasi Ke Berbagai Pihak Baik Komersial Keteknikan Mungkin Dan legal Terutama Terima kasih Mbak Yesika Semoga Menjawab Bagaimana Mbak Ulan Apakah Sudah Terjawab Semua Mbak Sudah Terima kasih Banyak Mas Wulan Mungkin Jadi Ini Mungkin Entah Wulan Ada Di Agent Outbound Atau Walk-in Jadi Untuk Di Agent Walk-in Sendiri Yang Berleksi Gue Langsung Dengan Pelanggan Relationship Dengan Pelanggan Itu Cukup Penting Seperti Di Kota Palembang Ini Sendiri Sejujurnya Untuk Memuluskan Bagaimana Kita Mengkomunikasikan Dengan Pelanggan Itu Bisa Diselipkan Dengan Bahasa Daerah Setempat Jika Menggunakan Bahasa Daerah Setempat Biasanya Pelanggan Itu Lebih Welcome Daripada Kita Terlalu Formal Seperti Itu Mbak Wulan Tapi Kalau Agent Walk Tapi Emang Untuk Di Call Centering PGN Ini Emang Enggak Mbak Wulan Sepertinya Terputus Suaranya Mbak Iya Sepertinya Koneksinya Kurang Baik Tapi Untuk Saya Mau Nanya Dulu Satu lagi Mas Susnu 24 jam Gak Sih Apa Maksudnya Sampai Jumat Aja Kalau Di kami 15645 24 jam Untuk Yang Agent Outbound Oke Oke Makasih Mas Susnu Jawabannya Makasih Semoga Menjawab Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Mas Susnu Terkait Hard Complain Dan terkait Customer Service Kita Ada Pertanyaan Juga Dari Mas Budi Dari Perusahaan FATS Project Di FWD Insurance Sama-sama Asal Palembang Mas Katanya Mas Gini Mas Terkait Service Yang kita Berikan ke Pelanggan Apabila kita Sebagai Customer Service Namun Product Knowledge Masih Kurang Ketika Ketika kita Menghadapi Customer Yang Complain Apa Yang Harus Kita Lakukan Khususnya Pengalaman Mas Susnu Agar Customer Tersebut Yang Semulanya Hard Complain Menjadi Tidak Complain Dan Merasa Puas Apa Trik-triknya Dari Mas Susnu Untuk Customer Seperti Ini Silahkan Mas Susnu Iya Terima kasih Mungkin Bisa Juga Mas Kak Ya Tadi Terima kasih Kak Kalau Pertanyaannya Mungkin Karena Mas Di Palembang Boleh Disuguin Sedikit Pepe Mungkin Jadi Memang Yang Namanya Hard Complain Penanganannya Extraordinary Karena Dari Awal Pelanggan Ini Bukan Datang Ke Kita Bukan Hanya Ingin Bertanya Atau Mendapatkan Informasi Tapi Langsung Melakukan Istilahnya Bisa Dibilang Agak Offensif Nah Kalau di kami Sendiri Memang Ada Beberapa Yang Seperti Itu Ada Beberapa Yang Seperti Itu Yang Terjadi Karena Biasanya Banyakan Karena Tagihan Nah Memang Cukup menjadi Challenge Gimana Kita Emosi Terutama Terkait Product Knowledge Itu Mandatory Jadi Memang Mandatory Untuk Kita Pelajari Dan kita Secepat mungkin Kita harus Bisa Beradaptasi Tentu Tentu Butuh Waktu Bagi Kita Untuk Mempelajari Setiap Product Yang Ada Tetapi Itu Adalah Senjata Utama Sebenarnya Untuk Hal-hal Yang Sifatnya Bagaimana Cara Kita Memaintain Pelanggan Itu Adalah Bungkusnya Saja Artinya Kalau Misalkan Kita Tidak Memiliki Product Knowledge Atau Product Knowledge Masih Sangat Sedikit Kita Harus Perkuat Di Product Knowledge Terlebih dahulu Sebagai Komponen Kita Sehingga Itu Cukup Membantu Untuk Menghadapi Heart Complain Karena Kadang-kadang Seperti Ini Di Pelanggan Kami Ada Yang Datang Dengan Emosi Misalnya Tetapi Sebenarnya Kesalahan Ada Di Pelanggan Sendiri Misalkan Kurang Memahami Bagaimana Cara Pembayarannya Kurang Memahami Bagaimana Cara Misalkan Mengelola Pemakaian Gas Di Rumahnya Jadi Product Knowledge Itu Penting Yang Tadinya Heart Complain Misalkan Heart Complain Masalah Tagihan Setelah Dijelaskan Ternyata Memang Mindset Pelanggannya Yang Keliru Akhirnya Tidak Jadi Heart Complain Malah Oh Iya Ya Pak Nah Hal-hal Seperti Itu Yang Biasanya Terjadi Di Kami Yang Pasti Product Adalah Kuih Terima Kasih Mbak Yessica Dan Karakan Oke Bagaimana Mas Budi Apakah Sudah Terjawab Baik Terima kasih Mbak Yessica Terima kasih Juga Mas Susuh Atas Jawabannya Mau Melanjutkan Kembali Mungkin Terkaitnya Kita Yang Sebagai CS Ini Mungkin Ada Memang Mungkin Dari Kita Sudah Paham Pro Dan Knowledge Mungkin Ada Salah Satu Teman Atau Tim Kita Memang Masih Kurang Atau Minim Apakah Mungkin Dengan Pas Saat Dia Berhadapan Dengan Nasabahnya Hard Complain Sedangkan Dia Kurang Produk Knowledge Apakah Mungkin Dia Bisa Ada Nge-les Baik Pak Kami Sampaikan Kebagian Terkait Apakah Itu Trik Khusus Juga Itu Bisa Bisa Disampaikan Memang Dalam Kondisi Tertentu Secara Manusiawi Kita Mungkin Maka Menyampaikan Itu Tapi Ya Benar Sesuai Manusiawi Kita Menyampaikan Itu Tapi Mungkin Jadinya Bisa Jadi Akan Jadi Presiden Atau Catatan Dari Pelanggan Sendiri Mungkin Alangkah Baiknya Kalau Mas Budi Ada dalam Suatu Tim Kalau Misalkan Saat itu Juga Bisa Membantu Mungkin Alangkah Lebih Baik Karena Jika Ada Delay Sebenarnya Pastinya Dari Pelanggan Menangkan Poin Minus Di Si Pelayanan Kita Kalau Mas Budi Berkerja Dalam Tim Dengan Beberapa Agent Itu Akan Sangat Membantu Jika Bisa Saling Pick up Itulah Tadi Ada Moto Yang Di Awal Tadi Sukarela Mungkin Disitu Iya Benar Memang Memang Tidak Bisa Terlalu Strik Bahwa Saya Sedang Menangani Pelanggan Ini Artinya A sampai Z Harus Di Saya Tetapi Karena Kerja Kita Adalah Tim Artinya Harus Saling Meng Backup Jika Ada Sesuatu Hal Yang Masih Kurang Begitupun Mungkin Suatu Saat Mas Budi Berada Dalam Kondisi Yang Sama Dari Rekan Rekan Setimnya Insya Allah Akan Membantu Sama-sama Mas Susnu Baik Terima kasih Mas Budi Mas Susnu Kita Punya Banyak Sekali Pertanyaan Mas Kita Langsung Aja Ke Kolom Chat Lagi Mas Jadi Kita Ada Pertanyaan Dari Mas Atau Mbak Sagung Indah Dari Perusahaan Fats Terkait Tantangan Terberat Mas Susnu Selama Menjadi Customer Service Di PGN Dan Strategi Apa Saja Yang Mas Susnu Agar Bisa Membangun Relation Yang Baik Kepada Pelanggan Silahkan Mas Susnu Mas Susnu Suaranya Mas Di Mute Mas Oh Iya Oke Terima kasih Mbak Tadi Oke Untuk Tantangan Terberat Memang Heart Complain Itu Sudah Pasti Jadi Tantangan Terberat Bagaimana Pelanggan Itu Datang Sudah Menunjukkan Posisi Kalau Misalkan Perang Sudah Pedangnya Sudah Daluan Nah Itu Adalah Hal Yang Paling Berat Cuma Itu Tadi Hampir Sama Dengan Jawaban Di Kak Budi Tadi Product Knowledge Itu Senjata Pasti Sebagai Fondasi Kita Dasar Kita Dan Yang Kedua Sebenarnya Lebih Ke Kedekatan Emosional Kedekatan Emosional Kalau Di Palimbang Sendiri Dari Agent Biasanya Itu tadi ya Kedekatan Emosional Kedekatan Kedaerahan Itu Sangat Membantu Kedekatan Kedaerahan Sangat Membantu Sangat Menolong Dibanding Di Samping Tadi Product College Bagaimana Kita Menanyakan Kabar Pelanggan Hari Itu Bagaimana Mengulik Bagaimana Keserian Pelanggan Itu Juga Bisa Dipraktekan Artinya Kita Sebenarnya Bukan Robot Kita Bukan Robot Kita Juga Manusia Artinya Hal-hal Yang Sekiranya Bisa Membuat Pelanggan Senang Karena Pelanggan Juga Kalau Kita Amati Kalau Kami Amati Sebenarnya Cukup Welcome Jika Menangkan Hal-hal Yang Sifatnya Untuk Mendekatkan Antara Kita Tetapi Mungkin Ini Berlakunya Hanya Untuk Yang Walk-in Kali Karena Untuk Yang Di Outbound Semuanya Harus Berdasarkan Waktu Sehingga Dan Dan Segala Terukur Kemudian Menyampaikan Juga Dengan Bahasa Yang Formal Dan Etika Yang Baik Sehingga Mungkin Tips yang Ini Kami Khususkan Untuk Agent Yang Berada Di Kantor Cabang Cabang Yang Langsung Berhubungan Dengan Pelanggan Seperti Itu Kak Indah Jawaban Saya Semoga Sudah Terjawab Mbak Indah Untuk Pertanyaannya Terkait Relationship Mas Kita Ada pertanyaan Dari Mas Egi Sebagai Agent Inbound Dari United Tractors Ada Dua Pertanyaan Mas Pertanyaan Pertama Yaitu Terkait Pelayanan Customer Service Artinya Melayani Pelanggan Atau Customer Terkait Pelayanan Gas Itu Komunikasinya Lewat Whatsapp Atau Email Atau Ada Kontak 1.500 645 Gitu Mungkin Mas Kemudian Yang kedua Pertanyaan Dari Mas Eginya Terkait Komplain Gas Cara Menangani Seperti Apa Mungkin Tadi Udah Terkait Yang Marah Marah Itu Terkait Yang Komplain Kemudian Solusinya Atau Case Problemnya Yang Ditanyakan Gak Siketim Terkait Masalah Tersebut Atau Mas Susnu Info Ketim Yang Ada Di Lapangan Langsung Baik Kak Egi Terhadap Mungkin Jalur Yang Ditanyakan Ada Jalur Komunikasi Selain Yang Call Center Pusat GZ 1945 Kembali Ketadi Jadi Kedekatan Kita Dengan Pelanggan Ini Memang Bisa Dari Berbagai Macam Hal Selain Juga Dari Channel Normatif Dari Telepon Kantor Bisa Kemudian Yang Pasti Kita Juga Akan Melakukan Kunjungan Ke Pelanggan Kalau Memang Kita Ada Rutin Kunjungan Ke Pelanggan Baik Itu Yang Terjatual Maupun Karena Request Baik Itu Sifatnya Mungkin Mendesak Itu Kita Juga Lakukan Artinya Tidak 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 Hanya Melalui Jarak Jauh Atau Daring Kita Juga Melakukan Pendekatan Dari Sisi Emosional Dengan Cara Mendatangi Pelanggan Langsung Memang Memang Tidak Bisa Dari Sekian Ribu Pelagian Kita Langsung Datangi Serentak Artinya Artinya Maka Dari Itu Kita Lakukan Secara Terjatual Secara Rutin Secara Bergantian Pelanggan Pelanggan Mana Saja Yang Menurut Prioritas Kami Menurut Kami juga Sempat Melakukan Analisa Melakukan Analisis Risiko Ini Tentu Ada Pelanggan Yang Membutuhkan Perhatian Lebih Jadi Ada Pelanggan Yang Membutuhkan Perhatian Lebih Kita Sering In Touch Kita Sering Kunjungi Kita Sering Tanyakan Kebutuhannya Apa Kita Sering Tanyakan Permasalahannya Apa Itu Sedangkan Ada Pelanggan Yang Sebenarnya Cukup Mandiri Nah Ini Adalah Pelanggan Yang Kita Bisa Prioritaskan Untuk Yang Kedua Untuk Dilakukan Kunjungan Atau Intas Secara Langsung Di Lapangan Seperti Itu Selain Yang 1945 Kemudian Terkait Pelayanan Customer Untuk Channel Kalau Tadi Satu Lagi Apa Yesika Kalau Boleh Misalnya Ada Komplain Konsultasikan Dahulu Ketim Atau Langsung Turun Kelapangan Di kami Ada Setidaknya Dua Topik Besar Biasanya Dari Pelanggan Itu Kalau Tidak Tagihan Di Topik Pertama Kedua Masalah Safety Atau Keteknikan Teknikan Maupun Keuangan Kalau Sisi Keteknikan Kami Pasti Langsung Sampaikan Ke Tim Di Lapangan Karena Penyelesaiannya Tidak Bisa Terjauhnya Saat itu Juga Komplain Diterima Saat itu Juga Akan Kami Teruskan Ke Tim Di Lapangan Karena Tim Kami Memang Memiliki Jadwal Juga Untuk Melakukan Di Jaringan Pipagas Mengingat Tadi Kami Memiliki Produk Yang Flammable Jadi Sisi Safety Yang Pertama Sehingga Karena Tim Kami Mobile Selama 24 Jam Juga Standby Selama 24 Jam Tim Teknik Kami Untuk Hal-hal yang Terkait Teknik Maupun Safety Kita Langsung Teruskan Untuk Hal-hal yang Terkait Financial Atau Tagihan Gas Kita Teruskan Jika Kita Tidak Bisa Melanjelesaikannya Di Level Customer Service Artinya Membutuhkan Eskalasi Untuk Sisi Financial Sendiri Untuk Customer Service Dibekali Tools Sebenarnya Untuk Melakukan Solving Problemnya Nah Itu Bedanya Jadi Kalau Misalkan Sisi Financial Bisa Diselesaikan Di Tingkat Customer Service Jika Membutuhkan Eskalasi Yang Agak Rumit Atau Hard Complaint Kita Bisa Eskalasikan Tetapi Untuk Hal-hal Yang Sifatnya Keteknikan Safety Mau Apa Apapun Itu Karena Keselamatan Yang Utama Kita Langsung Teruskan Ke Tim Di Lapangan Untuk Segera Dipindah Klanjuti Demikian Mbak Yessica Semoga Menjawab Dari Kegi Tadi Semoga Terjawab Mas Yagi Mas Susnu Kita Ada Pertanyaan Dari Mbak Nelsi Dari Icon Plus Terkait Perbedaan Budaya Sebenarnya Gimana Caranya Kalau Ada Pelanggan Yang Komplain Dari Suatu Daerah Kan Kita Belum Tentu Tahu Maksudnya Karakter Seseorang Seperti Apa Dari Mana Asalnya Budayanya Seperti Apa Gimana Caranya Mengatasi Hal Tersebut Dengan Keterbatasan Pengetahuan Karakter Seseorang Yang Kita Miliki Oke Baik Kak Nelsi Dari Icon Plus Memang Butuh Jam Terbang Sejujurnya Untuk Bisa Mempraktekan Itu Butuh Jam Terbang Kadang-kadang Kita Bermain Dengan Intuisi Begitu Pelanggan Datang Tidak Mengenal Intuisi Di situ Bermain Itu Memang Butuh Jam Terbang Tetapi Itu Bisa Dipelajari Jadi Kayak Tadi Misalkan Kita Punya Kita Motivasi Untuk Belajar Kita Coba Ikuti Sesi-sesi Atau Buku-buku Membaca Buku-buku Bagaimana Handling Customer Atau Memahami Kebiasaan Pelanggan Misalkan Tadi Buku The Power Of Habit Yang Tadi Saya Sampaikan Saya Sangat Rekomendasikan Untuk Dipelajari Karena Di sana Kita Bisa Mengenal Pelanggan Atau Kita Bisa Mengenal Lawan Bicara Dengan Teori-teori Tertentu Ditambah Pengalaman Tadi Intuisi Ini Sebenarnya Kombinasi Antara Teoritis Kita Belajar Mempelajari Dan Jam Terbang Intuisi Seiring Memang Memang Di dalam Customer Service Ini Ada Dinamika Kita Memang Butuh Apa ya Kita Tidak Bisa Langsung Masuk Menjadi Customer Service Yang Handal Artinya Jam Terbang Itu Adalah Hal Yang Harus Kita Tempuh Mau Tidak Mau Kita Tempuh Untuk Mempelajari Karakter Pelanggan Di Samping Tadi Kita Coba Melihat Referensi Dari Buku Buku Maupun Misalkan Dari Icon Plus Ada Pelatihan Saya Yakin Ada Pelatihan Terkait Ini Bisa Jadikan Referensi Juga Terima kasih Mungkin Seperti Nelsey Memang Susah Susah Gampang Susah Susah Gampang Cuman Pengalaman Terbaik Itu Pengalaman Kita Jadi Memang Harus Pengalaman Dan Jam Terbang Nanti Lama-lama Intuisinya Akan Terasah Jadi Seperti Itu Baik Mas Susah Terima kasih Untuk Jawabannya Terima kasih Kak Nelsey Nama Susah Kita Sangat Memiliki Waktu Yang Terbatas Kita Mungkin Menjawab Satu Pertanyaan Lagi Kita Kita Ada Pertanyaan Dari Mas Deri Syaputra Dari Icon Plus Juga Kalau Tadi Pertanyaannya Seputar Customer Service Di PGN Ini Mas Deri Bertanya Seputar The Best Contact Center Indonesia Mas Deri Ingin Bertanya Seperti Yang Kita Ketahui Mas Susah Telah Mendapatkan Platinum Dari Kegiatan Lomba ICCA The Best Contact Center Indonesia Tersebut Hal Apa Yang Membuat Mas Susnu Tertarik Untuk Mengikuti TBCCI 2020 Kemarin Dan Apa Yang Mas Susnu Rasakan Pada Saat Ikut TBCCI Dan Setelah Mengikuti TBCCI Silahkan Mas Oke 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 Mbak Yesika Makasih Pertanyaannya Jadi Kalau kita Kalau saya Flashback Kebelakang Memang TBCCI Saya sempat Melewatkan Beberapa Kesempatan Artinya Saya ingin Mengikuti Mungkin Keinginan Itu sudah Muncul Sejak Tahun 2018 2019 Ya 2019 Dan Baru Terrealisasi Di Tahun 2020 Kemarin Dan Langsung Mendapatkan Format Yang Berbeda Kalau Sebelumnya Di tahun-tahun Sebelum Sebelum Pandemi Kita Semuanya Serba Offline Tes Tulis Pun Serba Offline Info Yang saya Dapatkan Dari Pendahulu Saya Kemudian Mewancara Pun Dengan Para Dewan Juri Dengan Letter U Misalkan Nah Ini Tahun 2020 Saya Langsung Masuk Tetapi Dengan Format Yang Sangat Berbeda Serba Online Yang pasti Challenge Yang pasti Challenge Karena Karena Seperti Ini Sebenarnya Kalau misalkan Kita Mau Mau Menjadi Agent Yang Biasa Biasa Saja Kita Cukup Dengan Melakukan Pekerjaan Day to Day Itu Sebenarnya Secara Normatif Tetapi Motivasi Saya Waktu Itu Adalah Saya Ingin Lebih Biasanya Manusia Ini Ada Titik Jenuh Dimana Apalagi Haus Akan Sesuatu Yang Baru Pada saat itu Yang saya Rasakan Saya Haus Akan Sesuatu Yang Baru Saya Haus Akan Kompetisi Saya Ingin Memenuhi Target Yang Saya Pasang Untuk Diri Saya Sendiri Dan Alhamdulillah Dengan Persiapan Dan Kesempatan Yang Bertemu Secara Bersamahan Hal Itu Bisa Terrealisasi Nah Itu Hal Yang Saya Rasakan Yang Setelah Mengikuti Event Ini Event TBCC 2020 Kemarin Yang Pasti Saya Mendapatkan Pengalaman Baru Yang Pasti Karena Sejujurnya Saya Juga ICCA Ini Baru Tahu Bahwa ICCA Ini Ternyata Organisasi Yang Cukup Besar Kemudian Ada Rekan-rekan Dari Beberapa Perusahaan Lain Yang Tergabung Di Sini Kita Bisa Saling Bersilaturahmi Bertukar Informasi Karena Kalau Misalkan Kita Melakukan Kita Terlalu Nyaman Di Dalam Artinya Sebenarnya Di luar Itu Di luar Itu Banyak Yang Indah Tetapi Kita Belum Merasakannya Cara Kita Merasakannya Kita Buka Pintu Rumah Kita Keluar Kita Hirup Udara Kurang lebih Seperti Itu Ada Banyak Energi Energi Positif Yang Saya Dapatkan Pemateri Pemateri Juga Yang Saya Ikuti Dari ICCE Juga Dari Winner Winner Sharing Sebelumnya Itu Adalah Pengalaman Yang Ilmu Yang Baru Bagi Saya Juga Pasti Karena Kita Menghandle Berbagai Pelanggan Dengan Segmentasi Usaha Yang Berbeda Tipikal Yang Berbeda Daerah Yang Berbeda Pula Itu Nilai Plus Setelah Saya Menyikuti ICCE Ini Kebetulan Saya Karena Ngikut Newsletter Jadi Setiap Minggu Ada Winner Sharing Siapa Saya Coba Maksimal Mungkin Untuk Mengikuti Karena Itu Jadi Nilai Plus Untuk Kita Hanya Biasa Biasa Saja Mengerjakan Pekerjaan Yang Tertulis Di Job Description Tetapi Kita Tidak Memprovisasi Dengan Hal lain Yang Sebenarnya Itu Juga Akan Membantu Job Description Kita Selama Sehari Hari Kira-kira Seperti Dia Semoga Terjawab Mas Dery Baik Apa Namanya Mas Susnu Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Terima Kasih Banyak Mas Susnu Atas Sharing Untuk Hari Ini Luar Biasa Sekali Sangat Bermanfaat Sekali Untuk Rekan-rekan Acci Di Sini Untuk Saya Pribadi Sini Sini Set irgendwo Sini Set Terima kasih.